Is Dahlia ngadu, Lesti Kejora tegur fans Lesti dan Rizky Bilar. Postingan Lesti Kejora di Instagram mendadak ramai. Is Dahlia nampak ngadu soal aksi fan base Lesti dan Rizky Bilar yang bernama, Leslar. Seperti diketahui, keluarga Is Dahlia tak jarang kena hujatan lantaran dianggap menyinggung Lesti dan Rizky. Berikut ulasannya, netizen mulai hilang respek terhadap keluarga Is Dahlia sejak muncul cuitan salsa di laman Twitter pribadinya. Ia bikin kalimat perihal datang ke pernikahan mantan. Kalau misalnya mantannya laki saya datang ke nikahan saya, terus menangis di pelaminan pas salaman. Saya usir langsung. Udah saya lagi menikmati wedding day, kamu datang nangis-nangis. Sehat kamu. Paling kesel banget sama mantan-mantan yang belum move on tapi datang ke nikahan mantannya kalau diundang. Cuma bikin drama nangis-nangis, dan gak mikirin pasangan sahnya. Pengen tahi. Tulis kakak Devano dan Endra. Tuitan tersebut berhasil membuat publik yakin, bahwa salsa menyindir Lesti Kejora. Seperti kita tahu, Lesti beserta keluarga menghadiri acara pernikahan Rizky D.A. dan Nadia Mustika, tanggal 17 Juli tahun 2020 lalu. Usai bersalaman, Lesti membagikan momen dirinya beserta keluarga, Reza Zakaria, juga Yis Dahlia dan kerabat lain pose bersama pengantin. Selamat berbahagia A.A. at the 2 garis bawah Rizky 123 dan Neng Nadia semoga sakinah mawadah waronah amin. Tulis Lesti dalam unggahan di akun Instagramnya, at Lesti Kejora. Meski tidak menegaskan sosok yang disindir oleh salsa, netizen beri pembelaan atas Lesti. Mereka tidak menemukan ada kesedihan dari Lesti. Justru sang biduan nampak selalu tersenyum bahagia. Bukan cuma salsa, tidak lama Luki Agizal kekasih salsa tambah bikin ramai. Bermula ketika Luki Agizal tinggalkan komentar di siaran langsung Instagram Adi Sky, sahabat Rizky Dilar. Tak bisa dikumpiri, beberapa waktu ini memang nama Lesti Kejora dan Rizky Dilar sedang hangat dibicarakan. Termasuk saat siaran langsung sahabat Rizky tersebut. Tak diduga, Glutfi lempar cuitan yang menyiratkan restu orang tua. Tanpa menyebutkan nama, Glutfi minta agar dipastikan restu dari orang tua menyangkut latar belakang calon pendamping sang putri. Seperti kita tahu, isu yang beredar, Endang Mulya Nata merestui hubungan Rizky Dilar dengan Lesti ketika mereka berpacaran lantaran matre. Meski demikian, kabar tersebut selalu dibantah oleh ayah Lesti. Ia berujar belum ada pria datang ke rumah bertujuan melamar Lesti. Ditekankan pula, terpenting baginya kebahagiaan sang anak. Coba tanyakin bapaknya, boleh gak sama orang entertain atau cari yang pengusaha bolehnya, tulis Glutfi. Glutfi juga kedapatan sindir kakak Lesti Kejora lewat caption yang ia buat di feed Instagram. Pajang foto menggunakan masker, Glutfi sertakan keterangan foto jawab caption unggahan Beni beberapa hari sebelumnya. Jika kamu mengerti agar jangan GR dalam menerima sesuatu maka tidak akan ada satu orang pun yang tersakiti karena omongan tersebut. Tagar damai tagar pakai masker bu, Gujar Lutfi, tanggal 12 Agustus tahun 2020. Sementara itu, caption yang diusung Beni dalam postingan foto dengan ibunda ialah sebagai berikut. Jika kamu mengerti adab dalam menyampaikan sesuatu maka tidak akan ada satu orang pun yang sakit karena perkataanmu, kata Beni. Belum selesai, Glutfi lanjut permasalahkan kata, Anjay, yang kembali marah karena dilontarkan Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Lutfi berdalih kalau, Anjay, adalah pelesetan dari kata anjing. Padahal, berdasarkan penelusuran di mesin pencarian Google, Anjay, menyampaikan rasa kagum. Puncak kekesalan penggemar Lesti Kejora dan Rizky Bilar ialah ketika Rizky Rido menilai Lesti tidak cocok dengan Rizky. Dalam kanal YouTube, Melanie Ricardo, Rizky dan Rido beberkan pendapatnya. Kalau menurut Rido sih enggak sih, jujur enggak. Kalau untuk saat ini tidak cocok sih, belum mengetahui keluarga, terus belum mengetahui sifat satu sama lainnya. Mungkin itu settingan panggung yang menggiring opini masyarakat supaya dimakan gitu, kata Rido dalam tayangan berjudul, Klarifikasi Rizky Istri Curhat DI SOSMED, dipublikasi, tanggal 11 Agustus tahun 2020. Sementara, Rizky meminta Lesti untuk lebih pakai hati menentukan keputusannya kelak dengan Rizky Bilar. Jebolan ajang bakat dangdut ekademi ini juga menyinggung bahwa Lesti sudah tahu seperti apa karakter pria asal Medan lewat Rizky, sehingga dapat menimbang-nimbang jika akan berlanjut dengan Rizky yang juga orang Medan. Enggak cocok, Kak, kalau menurut aku, kan itu namanya sama Rizky. Kedua, orang Medan sama, sama-sama ditinggalkan. Dedek, Lesti, juga udah ngerasain pacaran sama orang Medan itu seperti apa karakternya. Jadi, ada bahan perbandingan, Rizky DA dan Rizky Bilar. Lebih smart lagilah untuk berpikir, pakai hati, ujar Rizky. Merasa dihantui dengan komentar negatif dari penggemar Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Yes, Dahlia diduga ngadu ke Lesti hingga akhirnya baru-baru ini Lesti bikin caption panjang membahas tutur kata yang baik. Bertutur kata yang baik harus dilakuin dimanapun dan kapanpun. Salah dan benar itu bukan kita sebagai manusia yang berhak menilai karena manusia tidak ada yang sempurna. Apalagi kalau udah sampai menjaj seakan-seakan kalian paling tahu, paling baik, paling sempurna. Tulis Lesti, tanggal 22 September tahun 2020. Lebih lanjut, Lesti singgung soal silaturahmi yang dapat putus hanya karena tutur kata tidak baik. Itu akan merugikan banyak pihak dan malah bisa memutuskan tali silaturahmi yang sebelumnya sudah terjalin. Saling mengingatkan dengan cara dan tutur kata yang baik dan sopan itu lebih baik bukan? Dari kebiasaan yang baik itu, insya Allah tali silaturahmi akan terus erat dan terjaga dengan baik. Sambung Lesti Bukti kalau Isda ngadu ke Lesti ada di kolom komentar. Dia langsung belak-belakan sebut Leslar yang kerap mengusip kehidupannya lewat komentar tidak sedap. Semoga Leslar-Leslar itu berhenti komen yang gagah dilapak Mama Yade dan bersikap santun seperti idolanya Yade et Lesti kejora et Rizky Bilar, kata Isda. Menyambut Isda, Lesti punya harapan yang sama agar tidak ada lagi serangan bagi keluarga Isda. Amin mah. Semoga semuanya bisa lebih bersikap baik dan please stop judge keluarga Mama. Tegas Lesti Tak cukup dengan membalas Isda, Lesti kembali buat komentar di postingannya. Ia tegur Leslar serta bongkar hubungan yang sudah terjalin sejak lama antara Lesti dan Isdahlia. Lesti juga menghimbau untuk tidak mengaitkan segala sesuatu. Please tanpa mengurangi rasa hormat stop menjudge keluarga Mama et Isda, Dahlia, Dede dan Mama dari dulu. Alhamdulillah punya hubungan yang amat sangat baik layaknya anak dengan orang tua. Kita kerja di panggung hiburan jangan semua dikait-kaitkan dengan kehidupan masing-masing. Terang pelantun lagu, Tirani. Terima kasih telah menonton!